Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis seorang wanita bernama Herawati Siegian. Korban yang juga memiliki usaha simpan pinjam ini ditemukan tewas bersimpa darah dalam kondisi tangan terikat serta mulut di sumpal kain. Pelaku yang akhirnya diketahui berinisial DSA diringkus dari rumahnya di jalan Sisinga Mangaraja, Siterejo, Medan Amplas. Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi menjelaskan awalnya petugas mendatangi rumah pelaku untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena berdasarkan informasi pelaku ini adalah orang yang terakhir bertemu dengan korban. Pada saat diinterrogasi, pelaku sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya. Namun setelah dilakukan penyelidikan, pelaku justru mencoba melawan petugas sambil berusaha melarikan diri hingga polisi terpaksa menembak kakinya. Motifnya adalah karena dendam. Dimana tersangka merasa kalut ketika korban menagih hutang. Karena hutangnya tidak sanggup dibayar, sehingga korban dihabisi nyawanya di rumah korban sendiri. Dengan cara yaitu memukul korban dengan kursi dan senjata tajam. Kemudian tersangka lalu meninggalkan tempat kejadian perkara. Setelah kejadian itu sekitar satu jam, kita langsung menjemput tersangka ke rumah. Karena kita sudah mengetahui sebelumnya ada saksi-saksi yang melihat bahwa si tersangka ini sudah bersama korban beberapa saat sebelum kejadian. Berdasarkan keterangan, pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena terlibat hutang sebesar 40 juta rupiah dan korban terus menagih hutang kepada tersangka. Pelaku yang saat ini bekerja sebagai marketing di salah satu perusahaan mengaku sangat menyesal atas perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!